karena orang come and go datang akhirnya belajar dari nol apalagi kan sekarang kita sudah mainnya udah semua hampir semua ini ya, ada Sally terus kadang-kadang kita main ya gak semua, belum? kadang-kadang road bike, jadi mereka yang dari nol belajar-belajar, begitu mereka bisa ya mereka kadang-kadang bikin lagi tapi itu oke, gak masalah, karena dia bisa menurunkan ilmu apa yang dia tau, setelah dia tau dari kita jadi saling sharing aja, jadi vitamin kita cuma bikin wadah, apapun itu kalian suka, bisa main sama kita bye oke trup, jumpa lagi bersama gue akhir gue di youtube channel p2tupers dimana kita membicarakan mengenai sepeda dan kebudayaan, nah kali ini nih beruntung banget, gue bisa ketemu dengan beliau ini, yang mana kalau boleh nih sorry nih om, correct me ifang wrong beliau ini sebenernya kalau bisa dibilang di Indonesia itu istilahnya pemain lama ya dari yang awal-awalnya mungkin sepeda lipat om ya, nah dari sepeda lipat terus sekarang berkembang kakor, nanti kita akan cerita lah mengenai background beliau dan juga lagi ngerjain sekarang om ini nih gitu, gak usah lama-lama lagi deh aku persembahkan om zoka vitamin bike yeay terimakasih om terimakasih banyak om, waktunya om sama-sama dan sedikit om informasi aja om bahwa kakung ini nyebut kawan-kawan di youtube ini namanya troopers om nah juga kebetulan penonton kami ini om troopers-troopers ini 50% dari malaysia, 50% dari negara sekitar om di Indonesia, Singapura, Dunai sampai ke Thailand, Filipina kalau dilihat di youtube studio nya gitu ya, oke nice terimakasih banget troopers-troopers yang sudah subscribe kalau bisa yang belum subscribe, tolong di subscribe dan tolong di like apalagi kalau bisa di share ke temen-temen nya semua yang memang hobinya sama dengan kita gitu ya kita hobinya berolahraga dan juga bersepeda gitu ya makanya kebetulan banget dan aku beruntungan nih bisa ketemu sama om zoka nih pagi ini nih gitu selama-lama lagi lah nih om boleh gak om zoka kira-kira perkenalkan diri dulu lah om banyak yang nge-request om tolong dong sama vitamin bike oke lah insyaallah nanti kalau memang ada kesempatannya ya alhamdulillah kita ketemu nih hari ini gitu ya om zoka ya gitu boleh om silahkan om halo troopers, nama saya zoka itu nickname nama asli Idol Hidayat saya salah satu founder vitamin yang memang dari dulu memang entertain terus mencoba beberapa bisnis dan akhirnya nyantul di vitamin ini oke oke nah kalau vitamin itu sebenernya apa sih om? oke vitamin itu kita tuh sebenernya tadi kita ini ya sebenernya bukan sepeda lama kita baru ya dulu sempat sepeda sih jaman fiksi 2012-2013 itu udah lama kali ya enggak tapi stop lama lah tapi itu juga cuma weekend doang oke 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 akhirnya baru mulai goes lagi itu di 2019 ya seriusnya tuh? itu belum juga om oke oke nah itu sepeda lipat baru mulai booming kayaknya seru sepeda kecil terus bisa di upgrade upgrade nah terus kita saya coba ikutin komunitas-komunitas cuman memang saya rasa saya pengen bikin satu wadah oke karena memang di komunitas ini terlalu banyak dramanya betul sebenernya apapun itu ya tinggal kita pinter-pinter iya jadi saya pengen bikin satu wadah mewadai seluruh komunitas oke jadi bingung namanya apa oke nah kalau kita kan berolahraga ini bersepeda salah satunya biar badan kita fit betul amin oh gitu jadi ini namanya adalah doa oh namanya doanya iya nah jadi namanya kita pilih vitamin karena memang luas sebenarnya karena kan jaman dulu jaman pasal itu wah racun nih upgrade terus racun nah kita coba ganti di bukan racun ini itu vitamin itu kalau dengan kita upgrade sepeda kita selalu jadi lebih enak betul jadi kita bikin wadah pengen mewadai seluruh cyclist karena ada orang yang memang gak pede masuk ke komunitas oke ada juga komunitas yang mungkin dia bosen gue sama komunitasnya sendiri betul jadi kita salah satu bikin wadah yang kita bikin hari itu seminggu dua kali oke ya kita niat kan memang ya kalau memang teman-teman cyclist cocok dengan apa yang kita bikin ayo gabung betul tanpa memandang merek apapun itu jadi semua bisa masuk mau jenis sepeda bisa masuk dan alhamdulillah saya juga gak ada kepikiran bikin brand sebenernya oke kita bikin wadah aja bikin wadah bikin media karena saat itu masih jarang yang gue pakai video-video kita mencoba jadi seperti itu di awal-awal oke wawancarin kenapa sih bisa kenapa pilih gue guys dan lain-lain biar bisa positif vibes lah jadi bisa bisa kita itu bisa ngajak orang sehat betul ya kan akhirnya cuma pada saat itu saat memang saya pribadi sama partner-partner saya pengen belanja topi sepeda itu susah orang barangnya kalau ada satu brand yang terkenal itu dia cuma bikin 30 piece 40 piece sedikit banget betul akhirnya kita terus baju juga ya gak sesuai semua baju bagus selera kan tapi saya pengen baju yang saya pakai itu yang sesuai karakter pengennya bikin streetwear karena folding bag itu lucu pakai sneakers dan lain-lain pengennya bikin bikin teaser akhirnya kita bikin sendiri ternyata booming orang suka dengan konsep yang kita bikin akhirnya kita bikin brand eh ada wadah tapi juga kita menyediakan merchandise nya akhirnya jadi sampai sekarang itu pun masih online belum kita jalan 2019 terus bikin-bikin event juga bikin wadah lagi nih karena komodis-komodis mungkin bingung mau bikin apa akhirnya aku kita coba bikin event pertama kita itu morning recipe satu itu akhirnya bercontinue karena orang suka akhirnya sambil kita jual-jual online ternyata brand kita di diminati sama orang-orang luar kota akhirnya yang dari tadinya bikin cuma 50 piece akhirnya jadi ribuan piece betul 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 ya sampai sekarang alhamdulillah kita 2020 akhirnya kita buka tempat disini di Pati Unus ini di jalan di jalan Pati Unus Jakarta Selatan Pati Unus mungkin buat temen-temen yang sorry mungkin buat temen-temen yang di Indonesia yang belum disini silahkan mampir dan apalagi kalau buat temen-temen yang di luar Indonesia nih kalau memang lagi mampir ke Indonesia main ke Indonesia Pati Unus ini gak jauh dari jalan Sudirman om ya mungkin juga dari Senayan juga om ya dari daerah Senayan itu gak jauh mungkin bisa langsung mampir aja ke sini karena di sini juga bisa dilihat nih di belakang kita kan banyak produk-produk juga dari vitamin bike jadi itulah vitamin om jadi vitamin itu itu benar-benar kita wadah aja karena kalau community mungkin ada rulesnya kanan-kiri kita tuh gak peduli mereka suka sama apa yang kita bikin saat ini saat ini ya karena orang come and go betul-betul ya datang akhirnya belajar dari nol apalagi kan sekarang kita sudah mainnya udah semua hampir semua ini ya ada Sally terus kadang-kadang kita main ya gak semua belum kadang-kadang road bike jadi mereka yang dari nol belajar-belajar-belajar begitu mereka bisa ya mereka kadang-kadang bikin lagi tapi itu oke gak masalah karena apa dia bisa menurunkan ilmu apa yang dia tahu yang dia tahu dari kita jadi saling sharing aja jadi vitamin kita cuma bikin wadah apapun itu kalian suka bisa main sama kita baik keren banget tuh bahwa ternyata vitamin itu tuh doa tuh guys ya jadi fit jadi amin oke wah keren banget nah terus om tadi kan sempat ngomongin mengenai kegiatannya penasaran gitu tadi om sempat bilang apa namanya morning recipe morning recipe oh jadi tuh dulu dulu recipe tuh berapa kali tuh om nah morning recipe dulu gak dulu kan kita masih belum ter belum kenal namanya performance cuman goes goes ngopi makan dimana holding jadi kita bikin itu acaranya sebulan sekali apa dua bulan sekali tapi ada setiap hari minggu itu ada ada goes bareng terus ada night ride oke itu memang masih gak ngerti nutrisi gak ngerti tentangnya goes aja pokoknya om jadi ya kita bikin night ride sama yang weekendnya oke belum long ride juga belum terlalu ngerti saat itu karena memang masih sama semua nih karena orang-orang pada saat itu baru mengerti sepeda jadi sama semua akhirnya memang tengah dalamnya kebagi memang kebagi-bagi kebiasa dong gitu kalau istilahnya kalau di indonesia ini biasa terjadi di kata-kata besar iya betul-betul oke om sekarang aku penasaran memenuhi profilnya om om zoka nih gitu ya apanya nih kalau aku ini sorry nih om maaf nih kalau aku agak lancar nih karena aku temen-temen tuh ini om nanya juga kok om zoka cara ngomongin kok lainnya om zoka sih udah depan orang makasar om orang makasar om kan gak semasa makasar jadi dari sulawesi om ya sulawesi selatan gitu nah makanya temen-temen tuh mungkin kalau ngeliat video-video di youtube dia menenai sepeda di indonesia kan jadi khas banget nih om zoka nih cara ngomongin gak bisa hilang soalnya gak bisa hilang om zoka kadang-kadang malah jadi kaku ngomongin jadi keren juga jadi kaya apa namanya karakternya gitu ya om zoka nih bernyata orang makasar nih biasanya gitu nah terus dengan dengan bersepedanya om zoka dari 2019 sampai sekarang om boleh tau gak kira-kira om pernah misalkan pernah mendapatkan juara apa atau mungkin pernah long ride kan atau apa gak om iya iya ya memang saya rasa begitu kita pertama mulai sepeda kita kan ngerasain kok kita gini-gini aja malah kok makin makin sepeda kok makin gemuk saya main seri ini berat saya sampe sembilan hampir seratus oh iya eh ga ga sih sembilan dua ya hampir sembilan dua kok main sepeda malah kayak gini akhirnya memang saat itu kita temen-temen aja nanjak setengah mati akhirnya memang saat itu kesaring orang-orang yang menurut serius gue saya termasuk orang-orang yang pengen serius oke akhirnya coba belajar pelotonan pelotonan seperti apa sih kan ga paham pada saat itu terus belajar jaga makan akhirnya berat badan turun akhirnya memang kebagi karena kan di saat itu yang performance itu mereka gosnya pagi habis sholat subuh itu start nah sedangkan temen-temen yang hore-hore ya kita sampai sekarang hore-hore tapi ada waktunya itu mulai gosnya siang banget om jam 7 baru start jadi memang akhirnya orang kebagi orang yang pengen set ini dia lebih pagi ini yang hore-hore memang seminggu sekali aja ya kadang-kadang aku masih ikut sampe sekarang karena memang butuh recovery ride ya akhirnya kita udah apa namanya mencoba berat badan turun akhirnya gue sepuluh pelotonan seperti ini rapi kita coba folding back ini bisa semaksimal ga sih karena memang kebetulan di Jakarta di tempat kita ini flat stage ya rote datar ada rollingnya sedikit jadi memang latihan looping nah itu kita belajar tuh dari sepeda lipat sepeda lipat akhirnya ngerti nih ritmenya oh begini caranya jadi road captain seperti ini saving energy seperti ini akhirnya udah bisa main sepeda udah lumayan bisa ikut-ikut lomba si Bogi bikin event kita juara iya kita dapat prestasi di folding back kita juara di event-event akhirnya memang karena folding back sudah mentok om mentok sama waktu karena memang alhamdulillah saat itu covid sudah mulai menurun orang sudah mulai kerja lagi kesaring lagi tuh cyclistnya ada yang sudah gak gua akhirnya kita yang sepeda lipat ini kok makin sedikit orang-orangnya terus setiap kita main road back tuh kayaknya rapi banget ya kayak rapi banget ya seru kayaknya ya akhirnya kita coba main juga kita main ternyata memang Masya Allah enak sekali akhirnya kita main road bike latihan-latian ternyata banyak event-eventnya cara-cara long ride nya apa akhirnya kita ikut-ikut ya dapat podium juga dapat pengalaman yang berharga oke paling jauh berapa kilo kalau long ride? kalau saya long ride saya bukan termasuk ultra cyclist bukan jadi paling jauh tuh maksimum tuh 250 kg itu pun kalau kita puterin Bali itu kita singgah-singgah 150, 100 hotel jadi pengennya tuh long ride nyaman karena memang karakterku saat ini belum tertarik menjadi ultra cyclist siap lah siap lah nah mungkin begini juga nih truth nih tadi mungkin kan sedikit Amgoka itu bilang bahwa disini performance itu mulanya setelah sholat apa namanya subuh gitu ya mana-mana budayanya itu di Jakarta ini khususnya gitu ya jadi kalau di sekitaran yang baik ini ada namanya Sudirman Group Dalkot Dalkot ya atau dalam kota nih guys gitu sebenarnya banyak juga di Jakarta ini selain di Dalkot ada juga di PSD PSD ya Mozia lah gitu ya gitu gitu nah biasanya guys itu setelah sholat subuh kawan-kawan yang road cyclist ini nih langsung keluar rumah langsung dia ngelup gitu ya kira-kira sampai jam 6 atau jam panasinya setengah 6.20 setengah tujuh lah paling maksimal abis itu langsung masuk ke office tuh langsung masuk masing-masing nongkrong dulu biasanya nongkrong dulu iya karena sebenarnya kalau PIK dan BSD semuanya sebenarnya aman yang masalah memang daerah kita ini karena kan disini banyak orang-orang kerja makanya kan sempat drama tuh mungkin teman-teman di luar juga yes jadi kita sekarang dibatesin biasanya tuh sampai setengah sampai jam setengah tujuh maksimal kalau weekdays kalau weekend kita boleh sampai jam setengah 9 atau jam 9 saya lupa antara itu oke sabtu sama minggu iya jadi untuk daerah sini tuh bisa kita nikmatin sampai buat longret-longret masih bisa karena memang rutinnya memang enak iya 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 tapi di weekdays jangan harap loh makanya kita pagi-pagi banget apalagi sekarang subuhnya udah mudur saya sholat subuh disini makanya setengah lima dari rumah iya kita main di Mozyia karena startnya jam 6 oke kan disitu kan clear kan clear area kan jadi kita mau start jam 7 jam 8 kalau gak ada kesibukan lebih enak iya iya dan juga gak banyak kendaraan lain iya 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 betul-betul oke oke nah terus om ngomong-ngomong tadi mengenai budaya nih yes temen-temen juga ada yang nanya nih om oke om tanyain om Zoka dong om Zoka tuh sering banget tuh ngeliat di sosial medianya om culture iya culture tuh apa sih om culture memang agak-agak lari dari budaya kan artinya budaya kan sebenarnya tadi culture gitu kan iya iya jadi culture disini tuh saya juga baru saya juga kagen dan akhirnya kita ikut aja oke jadi culture itu kayak keren oke orang yang pakai brand branded tapi kan branded itu tanda kutip ya iya ada orang yang menurut dia memang sesuai sesuai kebutuhannya culture menurut mereka atau pemilihan warna nya kan kalau kita pakai helm putih kos laki putih sepatu putih kan keren dilihat walaupun harganya berapa berapa pun culture jadi culture itu keren serasi bagus nih seirama itu sebutan kayak keren bisa kek banget saya juga bingung, benar ya? nah itu sebetulnya jadi selek juga dari selek bahasa selek juga tuh udah kejawab ya yang nanyain minta tolong tanyain ke Om Sokak ngomong-ngomong kali itu apa di belakang kita nih banyak banget nih guys barang-barang yang memang ini bisa dibilang juga selain performance juga ada juga yang streetnya om ya juga kalau bisa buat ini mungkin bracket juga om ya ya performance jersey kita bikin performance jersey karena kan vitamin juga kita karena sekarang kita fokus ke performance kita udah mulai juga ke 2TLON 2TLON lari juga dan memang sekarang pasar lari kan besar banget ya lagi besar banget jadi karena terus ditambah kita juga punya usaha kan jadi kita harus mengikuti selain mengikuti kita punya kita juga main ya kita juga coba jualan makanya performance jersey ini kita bikin buat teman-teman kalau yang suka lari nge-gym sepeda juga bisa pakai orang gravel bahannya bahan drive it nah terus t-shirt t-shirt kita sengaja kita bikin kantong biar aman karena kan masih banyak teman-teman yang suka pakai bahan t-shirt untuk gewes itu ada kantongnya jadi nggak perlu bawa dompet dan lain-lain itu ada hidden pouchnya ada kantongnya nih ada kantongnya dibikin ini solusi nah inilah produk-produk vitamin yang yang paling laris yang ada kantong-kantongnya hampir semua ada kantongnya semuanya itu juga sampai dari kos kaki juga an om ya kos kaki parfum semua ada karena ya apa yang kita butuhin nggak coba jual betul-betul parfum kita goes kan keringat biar kita nggak bawa saat nongkrong ya nggak paruh iya dong yang harum kan goes wangi iya goes wangi kan enak-enak angin urut iya goes wangi wangi iya iya kita bikin pas kaki gitu-gitu om oke oke om lengkap nah biasanya kalau misalkan mungkin viewer dari Indonesia om kalau memang dia mau tertarik mau beli gitu om dimana om ada websitenya ke ada apa istri ecommerce aja biasanya ecommerce aja kita ada di toko hijau terus ya bisa langsung Japri ada di instagram kita tuh ada link 3 itu bisa pilih aja mau ngoprol sama WhatsApp atau langsung di toko hijau oke oke om gitu om siap ya om makanya ini barang-barang culture juga nih guys yoi itu om ya kan om ya kalau memang teman-teman mau ini bisa juga nih ngeliat yang di Indonesia nih bisa langsung odohin di toko hijau nya juga bisa ya oke om aku denger-dengar juga kita balik lagi ke vitamin bike nih om kebetulan vitamin bike kan ada youtube nya om ya di follow nih temen-temen yang di youtube nih om vitamin baik vitamin baik ya nama channelnya mungkin di follow nanti aku kasih dolinin juga di bawah iya nah juga apa namanya emm aku denger-dengar katanya memang lebih ke event karna om gimana sih om iya karena kan kita ini olahraga memang kadang-kadang kita kita mencoba terus jadi wadah nih apaan yang lagi seru kayak ini kita lagi bikin udah mau jalan 2 seri nih kita lagi saya lagi mau coba ngangkat folding bike di Indonesia karena folding bike kan lagi terjun banget oke sebenarnya terjun itu menurut saya yang saya yang saya yang saya pelajari kenapa makin sepi folding bike karena memang disaat orang sudah mulai series gue itu kadangnya nggak ada oke dia sudah effort bangun pagi ketikum teman-teman belum pada datang iya baru datang jam saya soalnya beberapa kali datang ke event folding bike kayak gitu iya jadi ini saya jadi curah kan karena memang itu menjadi akhirnya orang ya udah saya main rb aja kayaknya lebih lebih teratur di mereka nih nggak semua folding bike ya tapi kebanyakan seperti ini makanya orang-orang akhirnya malas gitu loh karena kan begitu udah datang pagi-pagi tikum belum datang belum datang istilahnya baru start hampir jam 7 terus gue isinya pendek banget cuma 10 kilo makan tapi ada masalah cuma kan akhirnya akhirnya jadi kebagi kebagi terus akhirnya kita sebagai vitamin saya coba lihat sekarang nih folding bike lagi terjun terus banyak orang yang sudah lari jadi kemarin event pertama kita saya langsung bikin first event itu Brompton Duatlon tapi kita tetap bawa funnya dulu Brompton Duatlon Experience karena kan masih banyak orang yang nggak nggak ngerti apa itu Duatlon mungkin ya karena memang akhirnya kemarin kita bikin mereka puas semua dan kita minta seri berikutnya oke dan ada masukan ya kita juga lihat karena kan Brompton banyak senior-senior ya 40 ke atas yang paling raminya mereka nggak bisa lari jadi next yang Brompton itu kita bikin ada estafet atau relay oke jadi ada yang bisa lari dia bisa panggil teman yang kelari nanti nanti di estafet sama WES itu yang Brompton kemarin Alhamdulillah kita bikin di BSD sukses ini 9 September nanti di SJBD di Tinghau oke itu all folding bike all folding bike tapi memang nggak hanya Brompton kita coba buka wadah terus ini saya coba tapi memang jujur masih belum rame yang daftar juga masih puluhan oke oke ya cuman ya kita sebagai wadah vitamin kita coba terus biar ikhtiar terus biar ini ada ini ada lho kita ada lho daripada sayang kan kita harus nginget juga di saat kita pas susah-susah cari folding bike itu jaman-jaman itu itu saat itu semua merek apa aja dihantem mahal banget itu kan harus kita udah effort sekarang jangan didebuin pakai biar sehat gitu lho biar sehat kita coba bikin wadah yang ya ini ada vitamin kalau kalian malu masuk ke komunitas yang mungkin ada urus-urusnya ini kita lho misalnya kita ikut aja gitu jadi kita mencoba sekarang tengah-tengah terus jadi wadah untuk para pesepeda siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap bisa di follow juga semua sosial medianya vitamin bike terus juga om oke om berarti pertanyaan aku gini om sekarang what next for vitamin bike om? ya kita tetap jalan terus karena kita juga saya udah olahraga sepeda ini betul-betul bagus banget ya kita dibikin untuk ketagihan parah pokoknya kita gak olahraga dua hari aja udah bisa fatal banget kita udah nyemplung disini udah masuk ke dunia performance jadi kita tetap jalani kita duathlon triathlon juga insya Allah ikut kedepannya insya Allah banyak-banyak event dan kita upgrade kita kita mencoba jadi kalau kalian nyari produk apa kita coba improve dengan apa yang kebutuhan masyarakat sepeda cyclist atau lari gitu loh penggunanya langsung kita kan belajar oke sorry dulu sangat bikin ini juga sepeda om ya? frame sepeda frame sepeda ini yang fixed gear terus ada yang road bike tapi udah habis barangnya udah habis pengennya nanti kita lihat karena memang sekarang pasar lagi turun banget jadi memang harus agak hati-hati sekarang bikin peroda sepeda karena sepeda lagi turun orang tuh kayaknya lagi lagi kesel juga karena memang ini covid udah gak ada kan udah normal udah normal sebenarnya sorry jadi aku juga ngobrol sama temen-temen om oke memang banyak yang bilang ini lagi turun nih sepeda gitu tapi sebenarnya masih ada sih om masih ada ada banget dengan jaman-jaman covid kan itu bonus itu bonus itu bonus itu bonus itu bonus buat kita sekarang masih ada tapi memang sudah udah kesaring iya udah kesaring kita bener-bener yang kita bener-bener yang gak mau kan kita gak om saya istirahat 3 hari aja bareng sakit lagi gak enak betul-betul kita dibikin ketergantungan tapi positif Alhamdulillah jadi mau gak mau kita harus jalanin habis sekarang karena kita dapat manfaat sehatnya nah ini nih yang temen-temen juga dimanapun ya jangan sampai sayang tuh sepeda dipake apapun mau sepeda lipat mau MTB pake endurance tuh nikmat banget dan juga olahraga lain juga olahraga lain juga lari bisa pokoknya olahraga jalan kaki lah jalan kaki sayang yang dulunya badannya bagus terus sekarang melar lagi sayang bener loh apalagi ini di Indonesia polusi lagi parah betul-betul ya kita sih tiar aja kalau kita makan banyak makan gula banyak terus gak olahraga bahaya kita kan pengen makan apa aja kan maksudnya makan makan gak mau makan indomie juga ayo makan apa masalah kan di maintain terus betul-betul intinya harus jaga kesehatan betul-betul gitu nah om saya sekarang nanya kalau ada al-trupers itu tau sih om oh thank you om thank you pertanyaannya om jadi penel-trupers itu sebenarnya brand sih om oke kita juga kita juga di trutelan biasanya di malaysia sekarang jadi kita mau wadahi juga sebut kawan-kawannya juga sebut juga dari dari apa ya bisa dibilang kalau bahasa Indonesia itu keresahan temen-temen kalau sama juga tadi seperti om jokah bilang dia mau cari apa namanya acara 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 atau mungkin produknya juga om akhirnya gitu ya betul-betul aparinya juga agak susah akhirnya temen-temen bilang kan lo kan bisa ngedesain gini-gini boleh dong bikin dong akhirnya alhamdulillah sih om jadi saling support juga sih ya betul-betul sama kawan-kawan komunitas disana saling support dan kita juga suka nge-support event-event offline mereka om oh iya iya betul dong kita butuh kayak gitu pasti sistemnya memang harus saling support setuju setuju mungkin juga kedepannya bisa nih kita kerjasamanya om boleh banget nanti kita kitamin post to Malaysia post to Malaysia boleh tuh ada mohon doanya nih temen-temen nih mungkin bisa kalau mau cari barang-barang kitamin bisa melalui pada tips juga om yes ya gitu insya Allah oke om doka terima kasih banget nih pertanyaan-tanya iya iya nah ada lagi terakhir yang mau disampaikan mungkin apakah ada tips kah atau apa buat temen-temen yang sakit mungkin semua orang ada lah yang lari ya lah tipsnya simple sih kita konsisten aja karena sehat itu mahal sehat itu mahal rumah sakit mahal banget iya betul-betul iya kan iya lebihnya kita ikhtiar bangun pagi apalagi kan memang kita disuruh olahraga jaga badan niat kan yang pertama tuh kita olahraga kuat kuat untuk ibadah yang pertama betul yang kedua bonusnya pasti dapet ada bonusnya dapat temen-temen mungkin tiba-tiba temen-temen punya bisnis apa eh nyangkel nih kena dan disini kita sudah merasain ketemu A, B, C itu jadinya saling melengkapi saling support jadi sangat sayang dapat sehatnya juga sayang kalau kalian ini jadi olahraga di maintain terus minimal seminggu 3 kali semangatin biar juga karena kalau orang olahraga kan toxic nya keluar kita apa namanya halaman endorfin nya itu kebuang pasti enak deh nya sekarang ini tadi pagi besok olahraga sekarang enak iya iya abis olahraga nih jadinya iya gak apa-apa jadinya enak kalau kita menjalankan aktivitas juga enak temen-temen temen-temen senyum deh bim-bim-bim-bim-bim malam itu aja pada om semangat terus siap-siap harus semangat terus mungkin bahasanya juga begini om ya kayak apa namanya istilahnya hablu bin Allah, hablu bin Nenas hukuman itu juga setelah di jaga juga gitu ya apalagi kita nyari sehat supaya kita badan kita fit jadi amin amin betul solid-solid oke lagi itu Om Suka sekali lagi terima kasih banyak waktunya terima kasih juga vitamin baik tempatnya juga dipinjemin nih gue maaf dong dan juga buat temen-temen buat rumput-rumput di rumah atau dimanapun yang nonton video ini kalau memang dirasa video ini bisa memberikan manfaat atau mudah-mudahan sih edukasi om gue bisa diinspirasi om sebenernya kalau bisa tolong di-like kalau nggak di-like-nya juga om ya oh iya wajib dong di-like-nya juga nampaknya juga nge-like oke lagi itu Teruf terima kasih sudah nonton sampai saat ini dan kita jumpa lagi di video berikutnya ya Hai Assalamualaikum